Halo teknolovers, sekarang ini berbagai negara tengah meningkatkan jumlah armada tempur mereka di tiga matra. Salah satu yang cukup penting sebagai wilayah yang cukup sering terjadi konflik perebutan teritorial ialah sektor laut. Kapal perang akan sangat dibutuhkan untuk bertempur melawan kapal asing yang mencoba menembus wilayah kedaulatan negeri lain. Nah, berbicara soal kapal perang, pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya kapal perang itu identik dengan warna abu-abu ataupun warna hitam? Kenapa tidak senada warna laut aja, agar keberadaannya makin sulit terlihat? Ada yang mikir gitu gak sih? Hmm, kali ini aku akan membahas soal itu teknolovers, alasan kapal perang berwarna abu-abu. Di dunia militer dalam menghadapi musuh, diperlukan berbagai strategi untuk mengkelabui mereka demi menjalankan misi. Para prajurit harus sanggup berkamuflase alias melakukan penyamaran agar tidak ketahuan. Banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu mengenakan kostum dedaunan atau yang mirip dengan kondisi alam tempat seorang prajurit akan melayangkan serangan. Nah, kamuflase ini juga dipakai untuk alutsista. Pemilihan warna kapal perang di lautan tidak asal-asalan, tapi ada tujuan tertentu seperti kamuflase kapal dari pantauan musuh. Jika diperhatikan, mayoritas kapal selam di seluruh dunia berwarna hitam atau abu-abu. Pelaut yang berada di dek kapal bisa mengamati objek di permukaan dengan bantuan teropong. Itu artinya, kapal perang pun akan dengan mudah terlihat. Apalagi sama kapal perang dan kapal perusahaan modern memiliki kemampuan radar dan sonar yang dapat mendeteksi kapal dari jarak jauh. Karena alasan ini, maka sangat dibutuhkan strategi bagi kapal untuk meminimalisasi ataupun menghindari pantauan musuh. So, kapal dicat warna gelap, terutama hitam atau abu-abu, tak lain untuk berkamuflase. Hmm, kita ambil contoh kapal selam nih. Pada masa perang dunia pertama, kapal selam lebih sering berada di permukaan. Warna abu-abu dinilai sebagai warna tamuflase yang ideal. Kombinasi yang diterapkan, warna abu-abu pada bagian samping dan warna hitam pada bagian atasnya. Namun kapal selam pada masa itu tidak bisa menyelam terlalu dalam. Nah, otomatis warna abu-abu terang pada kapal selam cukup mudah terlihat dari udara. Sebab kala itu kapal selam hanya menyelam beberapa meter di bawah permukaan air. Kemudian tahun 1937, dilakukanlah uji coba oleh Angkatan Laut Amerika untuk menguji efektif gani kamuflase dari warna kapal selam. Dan ternyata kedua warna itu cukup efektif untuk menciptakan kamuflase terhadap kapal musuh dan pesawat musuh. Musuh akan sulit melihat kapal selam berwarna hitam yang menyelam di lautan, terutama di malam hari. Karena kapal selam dirancang untuk beroperasi di bawah air, dengan kata lain tidak memiliki sistem pertahanan yang memadai untuk bertahan dari serangan permukaan. Maka penting banget nih bagi kapal selam untuk tetap tidak terlihat ketika muncul di permukaan. Atau bahkan saat mereka berlayar di bawah permukaan air. Tapi pernah juga dilakukan uji coba di mana kapal selam dicat dengan berbagai warna. Dari warna hitam, biru, ungu, dan lainnya. Hasilnya dapat disimpulkan, warna paling efektif ialah biru tua. Tapi sayangnya muncul masalah ketika warna biru tua diaplikasikan pada kapal selam. Cat biru tua nyatanya cepat memudar setelah terkena lingkungan air laut. Warna biru tua berubah menjadi warna biru ke putih-putihan. Saat ini kapal selam modern berwarna hitam bukan karena dicat warna hitam, melainkan materialnya memang berwarna hitam. Bagian terluar warna dari kapal selam modern diberi lapisan enecoictile alias ubin nirgema. Lapisan ini hanya sebesar beberapa sentimeter saja yang bertujuan untuk meminimalkan pantulan gelombang sonar sekaligus meredam suara kapal selam. Ubin nirgema yang melapisi kapal selam modern berwarna hitam terbuat dari semacam karet, mirip karet seperti ban mobil. Ubin-ubin karet itu memiliki lubang-lubang kecil yang didesain khusus agar bisa menyerap gelombang suara sonar. Sementara itu, di bagian bawah beberapa kapal selam, dicat warna merah layaknya kapal permukaan, tujuannya agar bisa melindungi kapal dari organisme bawah laut yang menempel pada bagian kapal. Cet warna merah ini disebut anti-fulling, mampu memperlambat tumbuhnya organisme laut seperti alga dan kerang yang menempel pada kapal. Warna merah ini berasal dari senyawa copper oxide yang mencegah pertumbuhan dari organisme laut. Nah, Teknolovers, selain hitam, rupanya ada beberapa negara yang justru memilih warna lain untuk kapal perangnya. Misalnya, beberapa kapal selam Korea Utara dicat dengan warna hijau. Kapal selam tertentu dari negara Iran dan Israel juga dicat hijau. Alasannya memilih warna hijau karena digunakan untuk beroperasi di perairan yang jernih, dangkal, dan pesisir. Dengan warna hijau, maka dinilai bisa menyatu dengan baik. Ya, memang tidak semua kapal selam digunakan untuk operasi militer. Ada yang digunakan untuk eksplorasi laut dalam, misi pencarian, dan misi penyelamatan, sehingga tidak butuh kamufla selayaknya dipakai di medan perang. Gimana? Sekarang udah tau kan? Tuliskan tanggapanmu yuk di bawah, like, dan share juga video ini. See you, bye-bye! Sub indo by broth3rmax